Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Melusukan ke pasar Nagoya Baru, kota Batam, Kepelawan Riau, Anies menjanjikan perbaikan tata niaga perdagangan. Anies menyapa pedagang dan warga yang memadati pasar Nagoya Baru. Anies mengatakan perubahan tata niaga diperlukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok di mata konsumen terjangkau serta menjamin petani, pedagang, dan nelayan ikut merauk untung. Anies kembali menawarkan program Bansos Plus untuk kalangan kurang mampu dengan penambahan nilai manfaat dan jumlah penerima. Jadi perbaikan tata niaga itu yang akan menjadi prioritas pertama kita supaya petani, peternak, nelayan lebih sejahtera tapi juga warga bisa mendapatkan harga lebih murah dengan tata niaga yang diperbaiki tata niaga yang bebas dari praktek-praktek mafia.